Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Setelah kita nanya menurut mereka tuh K-pop tuh gimana, nah ini tanggapannya ada disini, yoo Menurut saya K-pop itu ya, itu alay banget ya K-pop itu ya Ini mohon maaf ya untuk penggemar K-pop nih ya Yang intinya alay ya itu yang bilang saya gak sukanya, lebay banget gitu loh Menurut saya sih K-pop tuh aneh ya buat para penggemarnya gitu Yang alay sih fansnya ya apalagi Army tuh Alay banget sumpah, gak ngotak alaynya, cuman saya sih suka BTS, cuman kalo fansnya enggak deh Kalo misalnya emang dia terlalu fanatik mungkin bisa alay sih, kalo fanatik ya Cuman kalo dia tau batasannya enggak sih, gitu Bukan K-popnya tapi K-popersnya K-popersnya penggemarnya, penggemarnya Sebenernya emang ada yang norak ada yang enggak, kayak terlalu berlebihan pasti ada kan K-pop tuh aneh sih Kalo menurut saya sih ya tergantung posisinya sih kak, kalo menurut saya fansnya alay Fansnya alay Fansnya alay, terlalu berlebihan, terlalu hype gitu sama idolanya gitu Em, kayaknya aku belum pernah ngasain dijauhin deh, tapi kalo dijelek-jelekin kayak dikatain alay ataupun fanatik itu pernah gak sih Sebenernya K-pop tuh gak alay, cuman lebih kayak mungkin cara fansnya nanggepin K-popnya itu loh Jadi kayak misalnya kan ada fans yang emang alay banget, ada yang kayak yaudah biasa-biasa aja gitu Menurut saya sih keren sih, karena dia kan lagi mengaruhi musik dunia nih saat ini ya Sama fans-fansnya juga keren-keren banget Menurut saya K-pop tuh ya lagunya enak sih Tapi saya gak tau orangnya mukanya sama-sama Kalo idolnya sih banyak prestasi ya, saya mengaku itu kalo idolnya itu banyak-banyak prestasi mantap Ya bagus sih, bisa nge-dancing gitu Oke Gimana? Kisa disuruh ngapain? Oke pertanyaannya gimana nih? Kita disuruh ngapain Nisa? Oh kita juga harus menanggapi? Kalo menurut aku sih ya, aku ini jujur bener-bener aku tuh hidup di dua dunia anjay Kayak kalo kalian tau wibu ya, itu aku juga bisa masuk ke wibu dan aku juga k-popers gitu Dan kalo bisa dibilang alay, itu tuh gimana ya, gak usah k-popers dan apapun fans fanatik lainnya deh Di setiap orang pun yang nge-fans apapun itu, pasti akan ada aja yang emang reaksinya berlebihan Dia terlalu fanatik yang sampai mengarah ke hal-hal yang merugikan orang di sekitarnya, bahkan dirinya dia sendiri Dan di agama pun kan apa ya, memang tidak di agama manapun gitu, yang namanya sesuatu yang berlebihan pun kan gak baik gitu kan Jadi kalo bisa, kalo apa ya, nge-skeptisin kalo k-pop itu alay, ya gak bisa dong Karena k-pop tuh isinya bukan satu orang yang bisa nge-gambarin semua k-popersannya tuh gak kayak gitu gitu Semua ada punya karakternya masing-masing, punya gimana cara mereka menanggapi sebagai fans k-popersnya masing-masing, caranya mereka masing-masing gitu Jadi gak bisa banget dibilang alay kalo menurut aku, tuh Betul-betul, nah kalo buat aku sih, ini kan dari segi pandang yang k-popers di Indonesia ya Menurutku sih, k-popers di Indonesia dibilang alay gak yang se-alay banget dibanding k-popers yang di Korea Tau kan pernah dulu waktu manggung di Korea tuh, itu, wah mereka teriaknya udah kayak yang kesetanan gimana, serem banget Dan kalian tau kan cari saing fans di sana tuh, bener-bener gila banget Dan anak-anak yang suka k-pop akhirnya rata-rata anak SMA aja tuh kan Pas musim panas itu atau musim dingin, mereka tuh bener-bener part-time, ngumpulin duit sampe kalo dirupiahin mungkin kayak belasan puluhan juta gitu Cuma buat nonton konser, kalo engga fan meeting, kalian tau kan kalo fan meeting tuh kan harus beli album sampe puluhan ya Dan mereka tuh kayak wasting money sampe segitunya, demi kayak pengen ketemu idol Jadi kayak kalo menurutku fans k-pop Indonesia masih kayak ada mikir kayak, ah engga ah, gua gak yang spending segitu Tapi ya kalo yang punya duit mungkin gapapa gitu ya, cuma kalo di Korea tuh ya bahkan kayak sempet ada kasus yang kayak Anak ribut sama orang tua gara-gara anaknya ngelabisin duit cuma buat k-pop doang gitu Tapi secara keseluruhan kan mau di Korea, mau di Indonesia, menurut kamu alay apa engga? Engga sih, maksudnya itu kayak bentuk apresiasi mereka kan Jadi ya kayak hobi kan jatuhnya kan Oh kalaupun bukan k-pop atau ibu pun untuk hobi yang lain misalnya ada orang-orang yang suka belanja barang-barang Untuk hobi itu bisa sampe belasan puluhan juta juga gak? Gak dibilang alay ya Akan ada aja ya orang yang kayak gitu Jadi ya gak dibilang alay kalo kayak gitu sih Sangat tidak bisa ya, itu terlalu, apa ya, disisilan emang itu juga jatuhnya kita berburuk sangka ke orang Yang kedua ya kata alay itu emang bukan hal yang baik untuk di katakan ke orang yang emang punya hobi dan kesukaan Tapi justru gue terselamatkan sama k-pop loh Dulu kayak the real alay itu Ya ya, jaman dulu tuh kayak masih mencari jatuh diri Terus kayak mulai dari k-pop langsung terangkat Jadi kayak tau, oh stylenya bagus nih bisa dicontoh gitu Dan itu kayak sebetulnya banyak yang tertolong ya Iya, justru dari situ kita bisa Setiap orang pasti melewati Yang kalian pikir alay mungkin itu justru ya Ada tahapan alaynya tiap orang juga Bener-bener lah Terus kayak pembahasan kedua ya pak Mereka gak terlalu, apa ya, gak terlalu bully banget bahasanya Tapi ya adalah kalo orang sedelintiran kayak gitu Kalau saya pernah sih, kebanyakan kalo kayak gitu cowok ya kayak bilang, ih plastik banget, sampah banget gitu Kalau fisik juga kayak, ih kan udah plastik gitu-gitu Pernah, kayak ngapain sih suka sama plastik gitu loh Ngapain sih suka sama plastik gitu ya Kadang diejek gitu kalo misalkan ngepost status tentang k-pop Aku suka diejek kayak, eh fanatik banget sih gitu Gimana ya, sebenernya mengertikan fanatik sendiri juga ada batasan dan tingkatannya juga gak sih? Iya, iya makanya Kan fanatik itu sesuatu, ya mungkin lebih fanatik ngefans sama sesuatu terlalu berlebihan mungkin gitu kan ya Berlebihan seperti apa dulu nih? Misalkan nih, ada nih fans k-pop Kalo menurut aku ya, menurut aku Kayak fans k-pop yang emang dia, dia punya, berarti kayak kebutuhan hidup primernya dia udah terpenuhi semua nih Terus dia emang punya uang berlebih yang emang dia keluarkan untuk di album yang banyak-banyak fans sign dan segala macem Ya menurut aku itu gak fanatik gitu Karena itu sesuai sama kemampuannya dia Dan itu sesuai sama yang dia mau gitu Jadi gak fanatik beda dengan orang yang akan jatuhnya memaksakan yang padahal dia sebenernya Gak mampu-mampu banget dan malah ngerugiin dia sendiri Jadi menurut aku kata fanatik itu adalah Yang mungkin efeknya nanti setelah dia nge-fan girling atau nge-fan boying itu Malah merugikan dirinya jadi dia sendiri Menurut aku sih menurut aku fanatik itu itu ya Dan ya dibilang menurut k-pop itu fanatik atau engga Itu balik lagi ke pribadinya masing-masing Ya untuk fanatik sih yaa Ya kurang lebih sih kayak gitu ya Tadi aku ngeliat juga soal yang kayak Yang di videonya yang kayak orang diladekin fanatik segala macem ya Itu kayak gimana ya Karena yang orang yang liat tuh gak ngerti gitu kan Kayak kenapa sih bisa soal k-pop gitu Sama aja dengan hal-hal lain yang kayak Ada orang yang dibilang fanatik mancing, fanatik Apalagi tuh hobi-hobi lainnya juga banyak gitu kan Dan sebenernya mungkin karena k-pop ini Karena udah meledak banget Jadi udah disorot sama media banget gitu Jadi orang-orang yang udah ada kayak Apa ya Namanya sih apa sih Kayak perkumpulannya gitu kan Wibu, K-pop, K-popers gitu kan Jadi lebih gampang disorot gitu Sebenernya tuh Yang lebih fanatik juga banyak gitu Kayak orang-orang pengoleksi kolektor segala macem Juga dibilangnya fanatik kan Sampai orang-orang ngoleksiin barang-barang yang Mungkin entahlah apa Barang-barang antik gitu kan Itu kan digolonginnya fanatik juga kan Cuma kenapa mereka gak disorot Karena gak dikit gitu Cuma kalo K-popers kan banyak banget Jadi lebih gampang kesorot gitu Ya kalo aku sih saran aja buat yang dibully Karena eh lu mah fanatik banget K-popers Ya selama gue mampu Dan gue seneng dan gak merubikan lu Ya Ya mau enak kenapa bro Gitu mau ikutan Gak diajak ya Gak diajak ya Kita next ke video ketiga Enggak semuanya tapi yang terlalu fanatik itu yang Yang fanatik yang terlalu ngedewain K-pop Ya menurut saya pribadi tuh Dari artisnya sendiri Itu tuh gak ada masalah Tapi mungkin dari fansnya Ya fansnya Ya terlalu fanatik mungkin Ya gak mengganggu Tapi kalo misalnya dia sampe kayak Ngereok Mungkin ya Ngeganggu Sampai ya Kayak orang kesurupan lah Kayak terlalu mengidolakan sampe Gitu lah Kenapa sih fans K-pop terlalu fanatik Mungkin bukan mengganggu ya Mungkin karena kita kayak Boleh 3 jawabnya gimana ya Gak mengganggu Cuma kayak Ke fanatikan itu kadang-kadang Kayak ada Sisi yang Bahak Bukan bahaya ya Kan Kebanyakan tuh orang kayak Idolnya dijadiin role model mereka juga kan Terus tau kan kasus yang kemarin tuh Yang tahun-tahun lalu yang Gohara Suli Jonghyun Itu sampe kayak Maksudnya Mereka kan kayak suicide gitu Terus Dari situ Beberapa fans fansnya sampe ada yang ikutin juga Gitu Itu tuh kayak Fanatik yang berbahayanya Dan juga kayak Iya Ya itu sasang fans juga bahaya juga Karena mereka kayak Sampai Dulu siapa sih J Dumbang Shinky Siapa gitu Yang dicolong ke dalamnya gitu kan Kayak bener-bener mengagungkan idolnya Sampai Seberlebihan itu sih Menurutku itu Bahaya dan mengganggu banget ya Cuma kalo untuk sekedar fanatik Mereka teriak Teriak-teriak Di depan ID itu sih kayak Menunjukkan ke Kesenengan gitu Dan ekspresi Mengekspresikan Misalnya idolnya comeback Terus kayak tiba-tiba Ayo mau di luar Ya itu sih Ga ganggu Kecuali dia teriak-teriak lagi orang ngaji Ya ganggu lah Jadi Jadi Tempatnya di mana dulu sih Istuasi seperti apa Dulu yang penting Tidak kayak tadi sasang fans gitu kan Iya Atau yang sampe ngikut-ngikut artisnya bundir Atau Yang nanti jatuhnya Ya pokoknya ya Di luar dari yang memang masih normal-normal Eh yang tidak normal-tidak normal itu Ya Ga ganggu lah Iya Bentuk ke apa ya Kesenangan aja sih itu Kalo cuma kayak Mereka ngumpulin Beli barang-barang Merchandise Atau Ketemu idolnya Sampai kayak Atau ngeliat MVnya Teriak-teriak itu kayak Wajar ga sih? Iya Dimana dulu teriak-teriaknya Balik lagi Iya itu aja sih Itu aja Oke kita ke tanggapan selanjutnya Iya Iya Tapi kpopers itu rata-rata sekarang Banyak yang dibawah humor Kadang harus ada bimbingan dari orang tua juga sih Perlu ga sih? Perlu sih Apalagi sekarang udah beda ya Maksudnya di generasi aku tuh Aduh generasi aku bersatu banget Tua Tua Apakah generasi 2 tuh jaman-jamannya Super Junior Rubang Shinky Senior Shide Itu tuh kayak masih yang Ya fun-fun Lucu-lucu Cantik-cantik gitu kan Terus mulai kesini Mulai-mulai ada Rania Mulai ada Apa ya Banyak lah yang Band Apa Group-group yang di disband Gara-gara terlalu terbuka Dan sekarang kayak Bisa diliat kayak Kalau untuk cowoknya mungkin Kayak Wonho gitu kan Itu buat anak-anak SMP Itu terlalu kayak Yang Menurutku terlalu Gimana ya? Ya Intinya harus ada bimbingan orang tua Iya Biar ga Dia tidak Pertama ga salah gunakan Apa yang dia lihat juga gitu kan Ya itu pasti Karena kita kan ga ada yang tau ya Pertumbuhan anak di jaman segitu kan Karena suka Iya Ya macem-macem lah Gitu lah Jadi akankah baiknya gitu Sebenernya ga cuma Tentang perkepopan aja gitu Yang namanya Anak umur segitu masih butuh bimbingan orang tua ga sih? Untuk apapun gitu Untuk yang dia suka Untuk yang nantinya dia akan geluti Untuk yang nantinya dia akan tekunin gitu Terus kayak Yang takutin sekarang tuh ini ga sih? Jadi kayak Sekarang tuh kalo yang namanya BliBli Online Itu udah gampang banget gitu kan ya Kan banyak tuh Kayak kasus-kasus Ya mungkin Belanja Tapi tidak diketahui orang tuanya Tau-tau orang tuanya disuruh bayar gitu kan Jebret gitu kan Gimana kalo itu terjadi COD ya? Iya COD Bahaya banget Dari BliBli Merchandise Kpop atau apa-apa Yang ga diketahui orang tuanya Terlebih dahulu yang ga diomongin dulu sama orang tuanya Kan itu kan Nanti takutnya Akibatnya kesitu gitu Jadi emang Namanya bimbingan orang tua Apalagi untuk anak umur segitu Ya penting ga sih? Makanya Merchandise Kpop mahal-mahal ya? Mahal-mahal lagi kan Tau-tau gua Stiketnya bisa berapa ratus ribu itu? Gua jadi emaknya Tiba-tiba ada paket Nah disuruh bayar ya Mampus gue Yang aneh Kayak Misalkan ada Satu Idol yang diserang sama orang Sama orang-orang awang gitu ya Terus Kpopers Para kpopers ya Langsung Kayak Ngebela Yang ngebela Fanatik gitu Bukan ngebuni sih Maksudnya kayak Emang ledekin sedikit gitu Tapi dia ngebelainnya sampe Banyak banget semuanya dikeluarin gitu Pokoknya Ga ada banget lagi Itu ga ngeluh banget sih Nah inilah yang mungkin Emang perlu banget Ga tau ya Kan kita kan jadi kpopers tuh Ga diajarin Kalo misalkan kita Hidup bermasyarakat kan Mungkin ada ilmunya ya Tapi kalo misalkan Menjadi kpopers kan Tidak ada ilmu Menjadi kpopers tuh kan Ga ada kan Nah tapi balik lagi ke Ya gimana kita Berhubungan baik dengan manusia Ga sih Maksudnya kalo yang terlalu Berlebihan membela artisnya Bahkan artisnya pun Kan ada ya Kasus-kasus yang Mungkin ngebelain Artisnya Fandomnya Fandomnya Disisi lain ya emang Itu hasrat yang akan muncul Dari diri kita Kalo misalkan kita ngefans sama Seseorang Sebuah grup gitu kan Tapi disini kan Ada yang namanya Ngapain sih Buang-buang waktu juga Apalagi kalo misalkan Pembahasan yang dibahas tuh Malah terlalu dalam Terperinci Pengadilan Apalagi kayak gitu Yang kayak gitu kan Kayak Itu Too much ga sih Apalagi sampe Kayak Misalnya ada orang nih Kayak Ga masuk ngejelekin Cuma salah ngomong Terus Tiba-tiba Orang-orang marah Gara-gara disangkanya Dia ngejatuhin si idolnya Padahal idolnya aja Ga tau ya Nah itu dia Masalahnya Masalahnya idolnya kan Ga tau nih Dan Apa ya Ini deh Mending daripada Yang namanya war-war fandom gitu Udah kalian buktiin aja Kalo kalian bener-bener Ngesupport Artis yang kalian suka deh Kayak Daripada harus Marah-marah Ngatang-ngatain fandom lain Atau apa Udah deh Mending urusin urusan masing-masing aja Kalo emang kalian sesuai cinta itu Sama fandom Kalian Nama artis kalian Yaudah deh Buktiin aja Gimana caranya kalian support Itu kan Itu yang pasti diajanin sama idol kalian juga ga sih Right Nah idol Khora juga sebenernya Mentalnya udah kuat banget ya Maksudnya Kayak Gimana tuh? Maksudnya sebenernya banyak yang sampe Ya tau lah Kayak Sully Itu karena mentalnya ga kuat Cuma kayak Mereka juga udah dilatih untuk Kayak Ngerima Apa ya Serangan gitu-gitu Kayak dulu kan Kayak siapa yang mau-molen itu Yang diecek Gara-gara Dia kurang Lalu di korea tuh bener-bener kayak Mereka tuh Lu jadi public figure Lu udah harus yang perfect Gak boleh ada jelek sama sekali gitu Makanya kayak seberat itu Jadi idol di korea Jadi kayak Ya jangan Kasianlah idolnya Jangan ditambahin pikiran gitu kan Kalau sampe di gituin lagi Bener Itu Kadang ada yang sampe Nyerbu artisnya Atau sampe Nyerbu artis sih Sampe Kenal aja yang saya bermulin Oh saya bermulin Itu sih parah sih Kalo fans kayak Ya tadi kan Wah itu 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 aku pertama kalinya Maksudnya Aku kan dari 2009 Cover shiny ya Dan pertama kalinya nangis Pas Adalah aku Itu Jong Jonghyun itu Aku pas Suli sih Parah Suli aku cuma tau Cuma ga yang sedeket Ya sedeket sekesannya Aku kayak Kayak kenal ya Seren ga Yang sering nongkrong Kali lu Makanya karena aku cover shiny Jadi kayak Ngikutin reality show nya Ngikutin kayak Ya Kegiatan-kegiatan mereka Yang di reality show gitu Tapi kalau Suli Ya Sedih sih Itu angkatan Angkatan generasi kedua semua Suli, Guara, sama Jonghyun tuh Dan kayak Ya Tadi yang ku bilang balik lagi Kayak Di korea sebagai Public figure atau idol itu Kayak kita Mereka ditutup-tutup Selalu tampil perfect Dan itu pun yang kayak bikin Ditekan Menekan mereka gitu Karena Capek kayaknya Mereka juga harus Selalu perfect Di depan kamera Di depan umum gitu kan Sedangkan Mereka pun ada tekanan sendiri Belum Kalau salah dikit Salah dikit Terus langsung di Kena hujatan Itu kayak seberat itu Kayak di korea tuh Makanya kayak Yang fans kayak gitu Apa ya Berarti kalau kayak gitu Jatuhnya bukan fans kan sih Yang kayak sampe Ya cyberbullying Gitu-gitu Harusnya jatuhnya bukan fans Itu bukan fans Cuma Kadang-kadang tuh Kalau di korea ya Meskipun yang mereka gak suka Cuma ngeliat tuh Langsung kayak Ih Capaan sih Langsung julid Iya Ya itu Mungkin kita Kalau tanggapan aku sih Yang pasti itu Boleh gak sih Sebut orang jahat Karena itu Aduh udah ada efeknya ya Kayak Ya sampe akhirnya Artisnya Idolnya Gir gitu kan Itu kan berarti kan Dia sudah melakukan perbuatan yang jahat ya Berarti Harusnya sia Dia Gak boleh ngelakuin itu Dan Jangan deh ada fans men Kayak gitu Karena itu Itu udah bukan diranah yang fanatik Dan Mengganggu Dan meresahkan Itu udah kerana yang Kriminal Oh Ya gak sih Makanya itu seberat itu Untuk jadi public finger di korea Kayak Kalau Kalau kita tau ya Di korea tuh sebenernya Kayak KOL Itu gak sih gak begitu banyak Karena Dan juga kalian tau kan Banyak orang korea yang Mereka takut Sama kamera Aku bahkan Mungkin temen Dia sekarang udah di Australia Sampai sekarang Terus kontak Karena dia cuma mau pake HP yang Tulalit-tulalit Dia gak mau pake HP yang ada kameranya Karena dia takut sama kamera Gitu Karena seseram itu Gitu Oke Kita ke tanggapan selanjutnya Nih ya Mungkin kalo dia suka kipopers Yang cewek Mungkin normal Tapi kalo yang cowok Agak aneh sih Cowok suka cowok gitu Iya Banyak sekarang udah Makanya aneh sih kipopers Tidak bisa Tidak bisa Gimana nih Eh jujur aku justru kayak Berkat tape op Aku menemukan role model aku Betul Yang sampe bisa Kayak merubah Aduh aku tuh udah jaman dulu Sealay Gak sealay Kayak jelek Yang bingung kayak Aku harus Pilih baju Model kayak gimana Gitu Tapi Semenjak menemukan role model tuh ya Kayak Dari boy band Terus kayak yang aku kayak Ih style dia kayaknya cocok Jadi aku cobain Dan ternyata Menemukan beberapa yang cocok Dan Ya sampe sekarang kayak Tinggal Apa ya Mengeksplore aja gitu Jadi kayak menurutku gak salah Cowok Mengidalkan Boy band Jadi Tergantung juga sih Kalo misalnya mengidalkannya Sampai kayak yang Gimana ya Ya pokoknya Gimana sih Gak aneh lah Kenapa gitu Ini gak usah deh Gak usah boy band Emang cowok-cowok Pada gak suka band-band Metallica Itu kan cowok juga Apa salahnya gitu Kayak cowok Nge-band sama cowok Kan konsepnya sama Mungkin maksudnya Sampai yang teriak-teriak Kayak kayak Eh opa Oh opa gitu Kalo sampe opa sih Itu sebenernya salah sih Ya itu salah Soalnya kalo cowok Manggilnya Wah Gitu kan Ya sama gak sih liatnya Gue suara lu jadi berat Tiba-tiba Ya Oh iya ya Gitu Maksudnya Ya gak ada salahnya lah Cowok nge-fans sama cowok Apalagi boy band gitu Yang salah mungkin Ya dari situ Mungkin Kan ada ya kalo cowok boy band Pake makeup Mungkin kan Nah itu yang mungkin nanti-nantinya Ditiru Tapi kalaupun Itu ditiru dan Dipake Untuk kayak Apa ya Untuk penampilan yang Lebih baik aja Bukan kayak bikin Apa sih Jadi Gitu lah ya Gitu Ya itu Gimana ya Itu juga Ya Ah udah lah Intinya Intinya Ya boleh-boleh aja Gak ada salah-salahnya Asal yang bener aja lah nge-fanboynya gitu Dah itu aja Kau sama Cewe juga kadang-kadang kan Loh kan aku juga suka Suka Kayak Blackpink Gitu kan Karena style mereka keren gitu Sekeren itu Gue pengen ih Gue pengen deh kayak Lisa gitu kan Kalau sekarang ada konsep girl crush gak sih Girl crush itu kan Konsep girl crush kan justu jatuhnya kan Berarti Cewek-cewek nih yang demen gitu kan Jadi cewek Nge-fanin Girl band Ya itu satunya Ya alesannya apa sih Buat jadiin role model gak sih Betul Buat jadiin Dan tuh nge-style Dan pas lagi nonton konser Pun sebenernya aku Pas lagi nonton konser Kita nonton konser EXO Kayak yang teriak-teriak Kayak yang Canyol Gitu kan Itu tuh kayak yang Amaze Kayak anjir dia Di atas panggung sekeren itu Gitu Tapi ya Maksudnya Bukan ya Kalo buat cowok mungkin Lebih ke kagum ya Bukan yang kayak Iya itu maksud aku kagum Kagum jadi wajar aja sih Dan kayak emang jadi role model tuh kayak Bagus gitu Selama kitanya ya Kayak nyocok juga gitu Bener-bener aja lah Itu saya juga bingung Kenapa harus sampe ter Ampe teriak-teriak banget gitu Nyambut di bandara Rame-rame dateng itu Agak-agak Membingungkan sih Lebih kekepengen sih Iya Jadi gini loh Kan Gimana-gimana Konser Bayar kan Terus segitu ada yang gak dapet tiket gitu kan Pasti sebisa mungkin saat Idolnya Sampai di tempat kita gitu kan Menghirup udara yang sama gitu kan ya Sebisa mungkin akan cari celah Gimana pun biar ketemu sama idolnya gitu Walaupun kayak cemas kelibat Atau Dari jauh Atau apa yang penting kayak ketemu Apalagi kan Konsep di Menjemput di bandara ini Tidak dipungut biaya kan ya Biayanya kan Ongkos dari rumah Masing-masing gitu ya Jadi emang Dari dasarkan atas niat kepengen Gitu loh Dan Dibilang harus apa gak Harus sih Gak cuman kayak Waktu itu kan Yang aku pernah juga tuh Dulu jemput 2PM Eh gak jemput 2PM Duh Supi lu Jadi kayak emang kayak Karena aku jaman Role model pertama aku tuh Dulu Nikkun ya Terus Kayak aduh Gue tuh pengen ngeliat Nikkun Kalo dari panggungan tuh jaraknya terlalu jauh ya Pengen kayak ngeliat dia jalan Di luar stage gitu Gitu Jadi Penasaran sepenasaran itu pengen Dateng ke banner Ternyata orang tuh dikecoh Jadi bilangnya Iya mereka digate sini Kita udah ngumpul disitu Ternyata mereka digate sana Lewat belasan Kayak Jahat banget Sengaja digitungin Cuman ya emang kayak Sepengen itu Cuman yang salahnya itu Yang salahnya tuh banyak yang kayak Mereka kayak jadi bikin kericuhan Iya itu Dan kayak sampe kayak yang pengen Gue gak ngerti sih kalo sampe pengen megang Pengen narik kayak gitu Itu kayak Mereka butuh personal space juga gitu Jangan sampe digituin Kalo itu berarti Bihanya Fans-fans yang belum mengerti gitu Mereka masih terlalu Gak apa ya Gak tau Batasan antara fans sama idolnya gitu Cuman kalo mainnya untuk fans-fans yang udah Yang udah sesepuh ya Itu udah Sesepuh bahasanya Udah ngerti lah gitu Kayak apa yang Bisa mereka lakuin Dan apa batasan yang Mereka bisa mereka lakuin Cuman salahnya Sekarang banyak yang masih kayak Anak-anak yang masih belum ngerti Kayak ngejar ke airport Sebenernya kayak yang Wah pengen-pengen gitu Ditarikin Apa ke cakar Lu siapa sih ke cakar Siapa sih? Teyon ya siapa? Ya pokoknya Ada lah Banyak lah kayak idea-idol yang kayak Kayak Ngelewat terus kayak Idolnya Eh apa Fansnya pengen ngerau Gitu pengen Ntarik ke cakar Nah paling coba deh Nggak dibayanginnya gini Coba kalian kadang Kita tuh Ngerasain Rasanya jadi idol gitu Jadi walaupun Kita demen sama idol kita nih Tapi kita coba Coba rasain posisi kita Jadi dia gitu Jadi si idol kita gitu Gimana Mau diperlakukan seperti apa Gitu Sama fans-fans Kita punya fans Semuanya diperlakukan seperti apa Nah pasti kan idolnya juga Bakalan terus pengen ngasih Yang terbaik Buat Fans ya gitu Tapi kan ada momen-momen Kayak mungkin di bandara Ini kan bukan saatnya mereka Untuk Ya Banyak-banyak Kasihkan service Mereka juga capek Iya Jetlag Jetlag Kadang-kadang mereka tuh Kayak dari Konser dari Negara mana Langsung kesini Udah gitu Mereka manggung Ntar pergi lagi Kayak kadang-kadang Capek Mereka tuh istirahat cuma Di pesawat doang Iya bener-bener istirahat Kayak iya Gak segampang gitu Jadi idol tuh Dan kayak Kasih personal space lah Buat idolnya Ini tentang T-popers Jalur Karma Hah? Jalur Karma K-pop plastik Jadi ikut-ikut aja Karena kayaknya seru Ngeledekinnya Jadi anda Iya iya Padahal kan udah Ngapain BLM Padahal udah ada Si gila-gila gak dipakai sebenernya Iya Padahal kita kan bisa puter di hape Jalur Karma Jalur Karma